Terima kasih. 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 Ini masih belum dipastikan apakah memang dari spekulasi yang ada di sini apakah ini merupakan suatu sebotos atau apa. Namun kami melakukan informasi resmi terkait hal tersebut karena memang pihak kepolisian sampai saat ini masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan benda apa yang meledak tersebut. Karena memang tadi juga saat benda meledak, saat saya melaporkan berada di nonton bareng kubu nomor urut 01, di sana juga seluruh penonton panik seperti itu, ada yang berlari-berlarian seperti itu, namun petugas dengan sigap segera untuk menenangkan seluruh penonton yang berada di sana yang berlarian sehingga memang kondisi di nomor urut 01 sana juga sudah mulai kondusif. Namun memang di tempat saya melaporkan saat ini masih banyak sekali pewara dan juga seluruh pendukung dari pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 02 yang ingin memastikan apakah benda yang meledak tersebut. Hingga saat ini memang menurut informasi yang kami dapatkan bahwa ledakan tersebut ada sekitar 100 meter di belakang saya seperti itu. Kita belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan apa benda tersebut yang meledak, kami akan terus mengupdate informasinya untuk Anda. Demikian.